selamat menikmati 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 Dan suasananya pun juga berubah, tidak begitu rame Nah itu tanda-tandanya pada waktu malam hari Selanjutnya kita perhatikan kata-kata aja berikut Apabila disusun dengan tepat kata-kata tersebut akan menjadi kalimat tentang suasana pada malam hari Di sini bukur punya kata, terus ada kalimat Contoh, tenggelam ufuk di barat matahari Kata kuncinya yang pertama matahari anak-anak Matahari tenggelam di ufuk barat Jadi di buku sudah ada Nanti anak-anak juga bisa menulisnya Nanti kalau kita sudah masuk ya anak-anak ya Bisa menulisnya di buku kotak saja Selanjutnya contoh lagi Hari malam keadaan gelap Malam hari keadaan gelap Jadi seperti itu ya Dibuat menjadi kalimat ya Selanjutnya yang ketiga Bintang-bintang bertaburan tampak Nah kira-kira Bintang-bintang tampak bertaburan Urutannya seperti itu Selanjutnya yang keempat Lembut bulan sinar memancarkan Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa dulu misalkan bulan? Kalian bisa mengajak Bulan memancarkan sinar lembut Lampu orang banyak menyalakan Misalkan diputer-putar kata-katanya Orang banyak menyalakan lampu Satwa terdengar suara sili berganti Kira-kira ada yang tahu? Apa dulu? Misalkan satwa dulu Atau suara Suara satwa terdengar sili berganti Itu nanti bisa kita bahas Nanti ketika masuk ya Untuk kegiatan itu Ataupun juga bisa nanti latihan di rumah Tapi ditulis di buku kota Nanti ada waktunya untuk mengerjakan Itu untuk menyusun kata-kata yang tepat Sehingga menjadi sebuah kalimat Pada waktu suasana malam hari Itu tetap berlatih ya Karena itu harus diurutkan Urutannya yang tepat Yang seperti apa Baiklah disini Kita sudah belajar kata Sekarang kita menceritakan kegiatan Di rumahmu ada tata tertib malam hari? Bukan? Ada apa tidak anak-anak? Ya setiap kegiatan harus dilakukan sesuai aturan Ingat-ingat salah satu kegiatan Yang biasa kamu lakukan di malam hari Disini buku kuru punya gambar Itu gambar apa anak-anak? Sedang tidur ya Kira-kira sebelum tidur Kalian berdoa dulu apa tidak? Berdoa dulu Sebelum tidur pun berdoa Ya itu contoh aturan Tata tertib di malam hari Tidak langsung tidur Nanti juga Gosok gigi terlebih dahulu Seperti itu Mencuci tangan Mencuci kaki Terus berdoa Ya tidak langsung tidur ya anak-anak ya Itu tata tertib di malam hari Sekarang kita belajar matematika ya anak-anak ya Kita baca bersama-sama yuk Hari ini Titus mendapat bala bimpong dua kali Ayahnya membelikan satu lusin bala bimpong Kemudian kakaknya memberi lima buah bimpong Berapa jumlah bala bimpong yang diterima Titus hari ini Untuk melakukan penyumlahan dapat dilakukan dengan bantuan Keleret hitung dengan menghitung maju Nah disitu Titus ya Membaliknya Titus punya keleret Untuk satu lusin itu ada dua belas anak-anak ya Berarti ayahnya memberikan dua belas bala bimpong Ditambah lima Kalian membuat garis Caranya bagaimana Ada memakai penggaris Dan diukur satu senti satu senti Nanti pinta bantuan ayah atau ibu Membuat garis seperti Contohnya punya ibu guru Misalkan Ayahnya Titus itu memberikan dua belas bola bimpong Jadi kalian menulisnya dari angka sepuluh Misalkan dari angka sepuluh sampai dua beluh Dibuat seperti gambar Setelah itu Dihitung Melakukan penyumlahan dengan bantuan Loncat satu-satu Dua belas Loncat ke tiga belas Loncat lagi ke empat belas Loncat lagi ke lima belas Loncat lagi ke enam belas Loncat lagi ke tujuh belas Itu diloncat sampai lima kali Kenapa kok lima kali Karena kakak memberi Memberi lima Dua bola bimpong Kalau memberi lima Ya loncatnya lima Satu dua tiga empat lima Jadi ketemunya Tujuh belas Jadi bola bimpong Titus hari ini adalah Dua belas Ditambah lima Sama dengan Tujuh belas Baiklah disini Bukur penyesuaan lagi Pertama ya Kemarin Rusty membeli Tiga belas bola bagel Hari ini Ia dibelikan bola bagel Sebanyak tujuh buah Berapa jumlah bola bagel Rusty sekarang Coba kita hitung bersama-sama Kita menulis Membuat garis Mulai dari angka sepuluh Sampai dua puluh Seperti gambar ya Terus Dilihat titik yang Angka tiga belas Dihitung Loncatnya berapa kali Tujuh kali Karena Dibelikan bola bagelnya Sebanyak tujuh kali Jadi dihitung Mulai angka tiga belas Loncat sampai tujuh kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi ketemu Angka berapa Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Sembilan belas Dua puluh Jadi ketemunya Jadi bola bagel Rustynya berapa Anak-anak Tiga belas Ditambah tujuh Jadinya dua puluh Selanjutnya yang kedua Kita baca bersama-sama Amin memantulkan bola Sebanyak sebelas kali Kemudian Ia berjalan Sambil memantulkan bola Sebanyak delapan kali Berapa kali Amin Berhasil memantulkan bola Disini Bu guru punya gambar Yaitu Amin Sedang memantulkan bola Ya anak-anak Nah disini Kita membuat garis Mulai dari angka Sepuluh Sampai dua puluh Karena Amin Memantulkan bola Sebanyak sebelas kali Jadi Bilangan untuk melompatnya Mulai dari sebelas Ya anak-anak Dihitung sampai Delapan kali Coba dihitung bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah ketemu Di angka berapa Di angka sembilan belas Ya Jadi Sebelas Ditambah Berapa Delapan Sama dengan sembilan belas Seperti itu nanti Sekarang Kita membaca Tentang konsep Pengurangan Setiap Menyelang malam Tokar bertugas Menyalakan lampu Di rumah Tokar Terdapat Sembilan belas lampu Namun Waktu itu Ada tiga lampu Bolem yang mati Berapa lampu Di rumah Tokar Yang menyala Untuk melakukan Pengurangan Dapat dilakukan Dengan bantuan Deret Hitung Dengan menghitung Mundur Nah disini ada Tokar Kadang menyalakan Lampu Disini Caranya Kita membuat Garis lagi Mulai dari Angka sepuluh Sampai Angka Dua puluh Kita hitung Mulai dari Angka berapa Disini Tokar Apa Terdapat Sembilan belas Lampu Karena dihitung Mundur Jadi kekiri Anak-anak Itu dilihat Bukuru punya gambar Arapanannya kemana Ke kiri Kalau tadi ke kanan Sekarang ke kiri Ya Karena dikurangi Jadi Sembilan belas Itu loncat Tiga kali Karena Yang mati Lampunya Tiga Jadi loncatnya Tiga kali Satu Dua Tiga Jadi hitung Mundur Dihitung Mundur Sembilan belas Delapan belas Tujuh belas Enam Belas Jadi ketemunya Enam belas Jadi lampu yang menyala Sembilan belas Dikurangi tiga Sama dengan Enam belas Ya anak-anak ya Ingat-ingat ya Kalau pengurangan Dihitung mundur Atau dihitung ke kiri Sekarang Kita belajar SPDP Sebelum kita Akhiri bersama-sama Kita menyanyikan lagu Dulu Menyanyikan lagu Burung Hantu Kalian Sudah tahu Sudah pernah Menyanyikan lagu Burung Hantu Nah sekarang Kita Menyanyikan lagu Burung Hantu Ya anak-anak ya Disitu Lagu Burung Hantu Yang menciptakan NN Ya anak-anak ya Kalian Tentunya Di sekolahan Yang dulu Tiga Mungkin Sudah pernah Menyanyikan lagu Burung Hantu Sekarang kita Menyanyikan bersama-sama Ya anak-anak ya Ya Satu Dua Tiga Matahari Terbenam Hari Mulai Malam Terdengar Burung Hantu Suaranya Merdu Alhamdulillah Anak-anak Semuanya sudah Hafal ya Menyanyikan lagu Burung Hantu Ya anak-anak ya Burung Hantu itu Keluarnya Pada Waktu Malam Hari Ketika Matahari Sudah Terbenam Dan suaranya Pun sangat Merdu Bagaimana Suaranya Kukuk Seperti itu Yang belum Hafal Coba di rumah Menghafalkan Menyanyikan lagu Burung Hantu Maaf Setelah itu Nanti Tugasnya Ada Menyanyikan lagu Burung Hantu Ya anak-anak ya Baiklah Alhamdulillah Hari ini kita sudah belajar Tentang kegiatan malam hari Tadi kegiatan malam harinya Apa saja Anak-anak banyak sekali ya Ketika mau tidur pun Juga harus Berdoa Terus Sebelumnya apa Mencuci tangan Mencuci kaki Kosok kiki Seperti itu Terus ada juga Yang kegiatan malam harinya Itu ronda malam ya Seperti tadi Ada warga Melaksanakan ronda malam Terus kita belajar Tanda-tanda Waktu malam hari Apa saja Langitnya mulai gelap Lampu-lampu mulai Menyala Suasananya mulai Sepi Dan tanda tertib malam hari Yang buku sebutkan tadi ya Anak-anak ya Jangan lupa Kalau sebelum tidur Apa Bosok gigi Kocok gigi Cucu tangan Cucu kaki Dan berdoa Nah itu Untuk kegiatan kita Hari ini ya Itu kita sudah belajar Untuk kegiatan di Malam hari ini Alhamdulillah Anak-anak Kita sudah belajar Tema 3 Sertama 4 Yaitu kegiatan Pada waktu Malam hari Ya Sebelum buku Akhiri Kita melaporkan Surat Al-Asr Terlebih dahulu Ya Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi Minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal insana lafi husr Illa alladina amanu Wa'adilus salihati 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 Amin Alhamdulillah Anak-anak ya Sebelum bu guru Akhiri Bu guru Berpesan Anak-anak Selalu jaga Kesehatan ya Anak-anak ya Supaya tidak mudah sakit Supaya bisa masuk sekolah Bertemu dengan teman-teman Dengan bu guru Dan yang terpenting Harus teratur Ya makannya Istirahatnya Harus teratur Jangan lupa Kalau keluar rumah Tetap memakai Masker Dan sering-sering Cuci tangan Ya anak-anak ya Baiklah Bu guru Akhiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton